Sebagai bentuk tindakan intervensi, guna mencegah terjadi inflasi harga kebutuhan pokok yang tinggi. Saat menjelang hari besar keagamaan dan tahun baru, tim pengendali inflasi daerah kota Surakarta menggelar pasar murah. Pasar murah digelar di depan gerbang masuk pasar gede kota Surakarta pada Jumat pagi. Pasar murah ini terselenggara atas kerjasama antara TPID kota Surakarta dengan PPI, Bulog, dan Hiswana Migas. Pasar murah ini menjual berbagai macam kebutuhan pokok seperti beras, minyak, gula, daging, dan sebagainya. Selain menjual sembako, pasar murah ini juga menyediakan gas LPG melon 3 kg. Untuk gas LPG, pembeli diwajibkan membawa KTP dengan tembelian maksimal 2 tabung kas untuk setiap orangnya. Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta, Subagio, menyampaikan pasar murah ini akan berlangsung sampai tanggal 29 Desember 2017 dengan lokasi yang berbeda. Seperti kemarin kan kita mencoba satu minggu. Satu minggu dilihat, oh masih perlu kita lagi. Oleh tanggal 19 kita lagi terus. Sampai tanggal 29 nanti juga kita akan terus sampai harga situasi tercapai. Septian Ego Wahyudi melaporkan.